Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan, karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah kebersamaan. Apa kaum bapak itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dari kaum ibu waktu ibadah? Di sini juga begitu. Kalau begitu kita sama itu kalau begitu. Saudara-saudara dalam diskusi itu ternyata hampir semua sepakat. Kaum bapak itu tidak ikut ibadah, tapi mereka siap bekerja. Tidak ikut ibadah, tapi siap kerja. Tapi ada satu kata saja, kenapa bapak-bapak tidak ikut ibadah? Mereka bilang karena... Orang seron tahu. Karena apa? Sibuk. Waktu semua sudah mau sepakat, sibuk. Ada seorang pengusaha, dia bilang pendeta, saya minta bicara sedikit. Oke, boleh silahkan. Dibam pendeta, saya mau kasih tahu begini. Untuk sibuk, saya juga sibuk. Untuk sibuk, saya juga sibuk. Saya punya enam perusahaan dan satu toko. Itu toko saja baru akan tutup setengah sepuluh malam. Kalau kasih tinggal ini pekerjaan ini, kami kasih tinggal uang puluhan juta. Kami semua melihat, mendengar yang dia bilang. Terus dia lanjut begini. Tapi kenapa saya harus jadi majelis gereja, penatua? Kenapa saya harus ikut ibadah kawan bapak? Kenapa kalau antara anak-anak pagi, saya biarkan anak-anak naik mobil, baru saya kasih anak-anak mobil sambil baca ayat satu atau dua dari Alkitab biar anak-anak dengar. Kenapa saya melakukan itu? Kami penasaran. Dan kemudian dia bilang begini. Karena saya sayang saya punya anak. Karena saya sayang saya punya anak. Saya langsung potong. Jadi bapak kira kami ini tidak sayang anak. Kami ini bukan sayang anak saja. Sayang anak yang dia punya mama satu kali kami sayang. Bapak kira hanya bapak saja. Terus dia bilang begini. Pendeta, saya minta maaf. Saya baca Alkitab, dia bilang. Baca-baca sampai ada satu kisah di mana Tuhan ingin menghukum Salomo. Tapi kemudian Tuhan membatalkan hukuman itu. Padahal Tuhan marah sekali karena Salomo ikut istri-istrinya mau menyembah dewa-dewi istri-istri. Tuhan batal hukuman itu dengan satu kalimat Tuhan bilang begini. Salomo, oleh karena ayahmu Daud, maka aku tidak menghukum engkau. Salomo, oleh karena engkau punya bapak yang dia punya nama Daud itu, itu yang membuat saya tidak jadi menghukum engkau. Terus dia bilang begini. Waktu saya baca sampai disitu saya mengerti. Ternyata apa yang bapak-bapak lakukan, itu diperhitungkan Tuhan bagi anak-anaknya. Ini bapak sayang anak semua. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu dengan sayang anak. Itu dulu. Baik. Saudara-saudara, untuk menjadi bapak sejumlah besar bangsa, Tuhan bilang kepada Abraham, namamu bukan lagi Abraham. Sekarang menjadi Abraham. Masa jadi bapak sejumlah besar bangsa, menjadi bapak sejumlah orang beriman, hanya ganti nama, macam murah sekali. Apa memang semurah itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham, itu sebuah titik balik, sebuah proklamasi bahwa, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa di situ. Mari kita pelajari lebih duluan hal-hal ini. Satu, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu orang kaya di kampung. Karena dia orang kaya di kampung, itu pasti tanah luas, punya budak banyak, punya hewan banyak, punya segala macam di sana. Sekarang Tuhan bilang, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Supaya apa? Di tempat baru itu tidak ada tanah satu jengkal juga. Tidak ada tempat di mana dia harus bersandar kepada siapapun yang menjadi keluarganya. Di tempat baru itulah, dia belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama satu, dua, tiga, belajar bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mau bilang Tuhan itu yang awal. Saya belajar dari anak-anak di kampung yang nakal-nakal. Doran di kampung itu nakal-nakal. Jago sekali. Tapi ketika sampai di koal, malah mau tidur, anak-anak mabuk datang bilang, hej, bang, muntik. Itu jago hilang. Dia pulang kembali ke kampung, ada anak-anak mau tahan dia, dia bilang, adih, kakak sulewat yang begitu, kakak sulewat itu. Apa maksudnya? Saudara dengar ini. Makin jauh berjalan dengan Tuhan, baru kita bisa menyadari, ternyata kita tidak bisa bersandar pada apa-apa. Hanya kepada Tuhan. Saudara, pernah jalan kaki. Kalau saudara jalan kaki, bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Karena dekat. Ibu-ibu bisa pakai hilos tinggi begini. Tapi coba lebih jauh sedikit. Naik motor. Pernah naik motor? Ojek pernah. Kalau itu anak lari ke pasar, dia gas agak kencang sedikit, saya yakin yang di belakang akan bilang, adik, pelan sedikit. Kenapa? Eh, kita punya dada tidak bisa. Terus itu anak yang bawa motor yang tidak bisa, ibu hanya bayar Rp5.000 saja. Memangnya bayar Rp5.000 kenapa? Kalau bayar Rp5.000 tidak pakai rem. Rp10.000 baru pakai rem. Tapi poinnya jelas, makin jauh berjalan, orang mulai rasa takut. Yang jago-jago itu dia belum jalan jauh. Masih dekat. Lebih jauh? Naik mobil. Pernah naik mobil? Saudara tadi saya dengar, kalau dari Kalimantan Timur ke sini, bisa 15 jam gitu. Ada jalan yang berkelak-kelok begini? Ada? Adakah saudara pernah duduk di samping sopir itu, dan ketika di jalan belok-belok begitu, yang sopir belum injak rem, saudara yang mau angkat kaki, injak begini? Semakin jauh berjalan itu rasa takut mulai ada itu. Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, supaya kau belajar bersandar kepada Tuhan, karena rasa takut mulai ada. Lebih jauh lagi? Naik kapal laut. Pernah? Pernah. Saudara pendeta Yandi pernah melayani di wilayah timur, di selatan, NTT, di Pulau Sabu. Kami naik ASDP, ikon laut ini naik ASDP, saudara bisa bayangkan betapa rumitnya itu. Kalau musim timur itu berat sekali, kalau dia mau pulang dari Sabu ke Kupang. Maju mundur, maju mundur. Yang menarik kalau kami di atas kapal itu, kalau mereka lihat ada pendeta di atas, ada yang datang yang begini. Pendeta, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, tapi di laut ibadah. Ini soal mati hidup. Ini bahaya. Yang menarik kalau kita ibadah di laut, yang menarik waktu persembahan. Persembahan itu menarik sekali. Kalau kami ibadah di laut itu, waktu persembahan tidak pakai. Pangguk persembahan yang dari kain kecil-kecil begini, tidak pakai. Pertama, karena memang tidak ada. Tapi yang kedua, kami butuh dos yang besar. Kenapa? Ibadah di laut itu, yang bawa tangguk itu datang, yang bawa dos itu datang, itu sekali isi tangan di saku, itu dapat berapa saja, berapa saja. Itu langsung masuk semua. Tidak lewat otak, dia dari sini langsung masuk. Karena ancaman di laut. Itu dari sini langsung masuk. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar itu. Pasti. Kalau kita ibadah di darat itu, yang bawa persembahan itu datang, sekali kita isi tangan di saku begini, macam agak lama. Sudah lama lagi, baru mata putar dua, tiga kali begini. Ini mata macam ada firasat. Terus dia ambil uang, dia taruh sebagai persembahan, yang bawa persembahan itu selewat, baru dia kaget. Aduh! Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Mata menyesal sekali itu. Makin jauh berjalan. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah? Saudara kalau naik pesawat, yang Airbus, yang Boeing itu kan dia terbang, kira-kira 36.000 kaki di atas permukaan laut. 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km. Itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati. Belum jatuh, dia mati sudah gitu. Dia baru turun sedikit, langsung mati. Di 12 km itu kan sudah bisa lepas sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit, jalan-jalan sedikit. Tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyalah, dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang, segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? Silahkan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Ada yang berani? Itu jago hilang, Pak. Itu kita akan pulang dengan teratur. Itu kencing juga tunda. Kita duduk begini, ada anak-anak kecil ribut di sebelah, kita bilang, anak doa. Semakin jauh ini. Di ketinggian kira-kira 12 km, itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau kecepatannya 900 km per jam, itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak-anak ojek di depan, lebih kalah. Di kecepatan itulah ketika pesawat itu tabrak awan, kan dia guncang sedikit. Waktu dia tabrak dan guncang begini, yang di atas pesawat langsung bilang, Yesus! Kalau di darat, banyak yang kaget maki. Saya belum pernah dengar ada orang maki di atas pesawat. Belum pernah ada. Ada komba apa biasa maki? Kumpul uang, beli tiket, suruh berangkat bulan Januari. Pak Aas, hujan angin itu. Saya yakin pulang dirajin ibadah itu. Makin jauh berjalan, engkau berajar bersandar kepada Tuhan. Itu satu dulu. Kedua, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham ini suami yang tidak setia. Menunggu lebih dari 20 tahun, istri tidak melahirkan. Ini tidak hamil. Dia setuju pada usulan istrinya. Kita sama-sama tahu, bahwa budaya mereka patriarki. Perempuan tidak bisa atur-atur suami. Yang laki-laki atur perempuan boleh. Tapi dalam kisah ini, sepertinya Abraham diam-diam saja. Kalau kita dramatisir itu kira-kira begini. Mereka menanggung suami istri, duduk sama-sama bercerita, terus istrinya bilang begini, Papa, Papa mau ada anak, tapi Mama setua ini. Kalau Papa mau, Papa dengan kita punya pembantu. Saya bayangkan Abraham, dia sambil, dia korek-korek di bukuku begini. Terus dia bilang, kalau Mama rasa itu baik, Papa ikut saja. Mengerikan. Tapi Bapak-Bapak di GKE setia semua ini? Setia ini? Tepuk tangan saja ke si Bapak-Bapak ini. Sekarang, dia menjadi Abraham. Suami yang menunjukkan kesetiaannya, bahkan ketika istrinya hamil tua. Saudara bayangkan, satu ibu hamil tua coba. Umur 75 tahun hamil, coba saudara bayangkan. Kurus tinggi, keriput rambut, sudah rontok-rontok gigi, tidak ada terus perut. Mengerikan. Tapi dia menunjukkan kesetiaan kepada istrinya. Ini Abraham semua atau Abraham? Ada satu waktu, seorang istri, istri bilang pada suaminya, Papa, Papa sudah tidak setia. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dia punya suami bilang, tidak seperti yang dulu bagaimana? Papa masih setia. Coba Mama bilang, dia bilang dulu, sedikit-sedikit Papa ajak Mama makan. Dulu sedikit-sedikit Papa ajak Mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit Papa datang, Mama tutup mata, tutup mata. Sekarang Papa sudah tidak begitu lagi, Papa sudah tidak setia. Terus suaminya bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Istrinya bilang, Oh jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan Mama. Jadi selama ini Papa pikir Mama ikan. Malam pas mau tidur, Istrinya masuk kamar, kunci pintu kasih mati lampu. Suami datang mau buka, tidak bisa. Mama, yo, buka pintu dulu. Tidak. Mama, sudah Papa tidur di luar. Mama, kenapa buat Papa begini? Kita dua kan suami istri. Kenapa buat Papa begini? Kenapa kunci pintu? Istrinya bilang begini, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Kesetiaan itu komitmen sehari demi sehari. Kesetiaan itu komitmen diri orang lain dan melibatkan Tuhan. Dan sekarang dia menjadi Abraham. Ada banyak suami ini yang masih muda rajin gereja. Masih muda belum menikah jemput, patar bawa ke gereja. Setelah menikah dia malas gereja, dia tidak pergi. Istri pergi sendiri. Pendeta bilang, Bapak, kenapa hari Minggu kasih tinggal istri sendiri pergi ke gereja? Kenapa Bapak tidak pergi? Terus dia bilang begini, Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sama juga dengan kami sudah pergi. Jadi memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan. Saya suka bilang begini, ada satu kalimat saya suka ucapkan, saya bilang begini, Masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin ada yang tanya, Pak, mau kemana? WC, setidih Pak. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Tapi istri-istri juga sama. Ibu-ibu ini cantik-cantik datang ke gereja sendiri. Terus pendeta tanya, Ibu, mana suami? Terus dia bilang, Aduh pendeta tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Setia. Ketiga. Ketiga. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu Bapak yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan. Tidak pernah. Ini kesepakatan antara mereka suami istri. Dan sekarang anak ini belasan tahun, dia setuju ketika istri bilang usir mereka. Ini Bapak bagaimana ini? Tidak ada tanggung jawab. Sekarang dia menjadi Abraham. Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan ketika dia membawa anaknya sampai di altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini benar-benar dia menjadi sesuatu yang baru. Saudara, ada satu-dua orang tua datang ke saya bilang begini, Pendeta, yuk, mau ajar bagaimana ini anak dorang? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah, tapi ini anak terus begini nakal, tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu, Alkitab memberi pesan yang menarik. supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah tiga hal ini secara bertanggung jawab. Satu, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, satu, dua, tiga. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Joni, Jenny, Tinus, ya itu, pokoknya sebut saja dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Kalimantan, tapi di banyak daerah, masih ada orang tua panggil dia punya anak bilang, hei, babi. Di Kalimantan ada? Ada juga? Dari restoran mana dia itu? Ada. Bapak-bapak, Jangan panggil anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia pun bapak. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti mereka jadi baik. Amin. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Satu, dua, tiga. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal empat sehat lima sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi baksi atau tidak. Makanan yang baik ialah, uang hasil judi, jangan kasih makan istri anak. Jangan. Di sini ada bapak-bapak biasa judi. Saya lihat saudara macam sepakat sekali itu. Uang hasil judi itu tidak usah kasih makan istri anak. Tidak usah lagi bertanya pada pendeta. Yang pendeta, bolehkah tidak kalau uang hasil judi kami bawa sebagai pendeta. Tidak usah tanya. Tidak usah. Uang hasil judi jangan kasih makan istri anak. Tidak akan jadi darah daging itu. Di sini biasa paling banyak judi apa ya? Judi apa? Kogel. Isi hanya sipit. Oke. Kedua, uang hasil korupsi. Jangan kasih makan istri anak. Uang hasil rampasan. Hasil tipu. Jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tidak usah paksa. Begitu. Istri-istri juga. Ibu-ibu. Jangan terlalu paksa suami. Kami suami ini sayang ibu sekali. Jadi kalau ibu seminta apa-apa itu kami berjuang. Ini suami baru pulang dia langsung bilang. Dorang tetangga saja sudah ada motor baru. Sudah beli. Besok pulang. Dorang di sebelah sudah ada sofa baru. Beli. Dorang datang lagi. Masa dorang di sebelah sudah ada televisi baru. Beli. Hari kamis papa pulang. Ibu bilang. Papa. Yuk. Pak di sebelah sudah ada istri baru. Mau. Jadi cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Ketiga. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Anak-anak itu belajar cepat. Mengulang apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar. Kalau bapak biasa pukul istri. Kita melahirkan seorang anak laki-laki. Yang anggap reme perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan. Yang takut lihat laki-laki. Di sini ada bapak-bapak biasa pukul istri. Saya balik pertanyaannya. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami. Coba angkat tangan. Jangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Lagi saya bertanggung jawab. Janganlah. Jangan. Jangan pukul-pukul istri. Bapak biasa mabuk. Anak pasti mabuk. Di sini ada kaum bapak biasa mabuk. Aduh. Paling banyak minuman di sini apa? Kalau di NTT itu sopi. Di Manado, cap tikus. Di sini? Hafal sekali. Ada orang tanya saya. Pendeta. Boleh minum sopi atau tidak? Sebenarnya saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya? Bukan jawab tapi pendeta tahu. Saya bilang ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah. Cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu batera itu kandas di ararat. Air surut Nuh langsung tanam anggur. Hari pertama. Hafal. Dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Dan orang bilang Nuh. Apa arti itu semua? Nuh bilang begini. Kalau engkau minum satu seluki. Satu seluki. Tadi pakai darah apa? Domba. Maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seluki? Satu. Kalau engkau minum dua seluki tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun. Dua dulu. Keluar. Dua. Mau tidur. Dua dulu. Mau bangun. Dua. Sebentar ada yang mau dua pasti orang pinggir-pinggir sedikit disitu. Dua. Dua. Kalau engkau minum tiga seluki tadi pakai darah apa? Monyet. Oh itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang begini. Angin kencang kan. Itu belum minum miskin. Belum minum miskin. Setiga seluki segoyang-goyang. Ambil. Tahan. Dan saudara tahu di tiga seluki itu cerita tinggi. Suara tinggi. Isinya juga tinggi. Dan. Ada banyak istri kena pukul di tiga seluki itu. Ada banyak. Ada banyak itu yang kena pukul di tiga seluki. Kalau engkau minum empat seluki tadi pakai darah apa? Babi. Permisi. Minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana. Tidur di situ. Muntah di situ. Kencing di situ. Semua di situ. Orang tanya saya. Jadi pendeta kita berapa? Eh engkau pilih sendiri. Engkau pilih sendiri. Terus saya tanya. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. 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 Minum air susi. Itu baik atau tidak? Baik. Kalau satu gelas. Coba minum air susu satu ember. Bisa gila itu. Barang yang baik saja melewati batas. Bisa masalah. Apalagi. Pendeta. Kami di sini satu seloki saja pendeta. Tapi ulang-ulang. Ini repot. Ini repot nanti ini. Ini jadi repot. Nah itu tiga hal. Sekarang. Abram. Setiap kali menyebut nama Abram. Keempat. Orang tahu. Kalau Abram. Berani jalan karena ada janji. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekarang dia menjadi Abraham. Orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji. Beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji. Dia bertanya. Dapat apa di sana? Kita temui siapa? Untung ruginya seperti apa? Tapi berjanji untuk jalan. Tuhan bilang begini. Dari pihakku ini. Tapi sekarang dari engkau bagaimana? Dia mesti berjanji sekarang untuk jalan apapun yang akan dia hadapi di depan. Sekarang kita berkomitmen. Kita mau jalan. Ini panggilan yang menyangkut dua hal yang serius. Pertama. Ini panggilan untuk merendahkan diri. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Panggilan untuk merendahkan diri. Kita tidak bisa kumpul kaum Bapak yang tinggi hati. Tidak bisa. Kita tidak bisa kumpul kaum Bapak yang sombong. Yang suka cerita tinggi-tinggi. Tidak bisa. Ada tiga orang Bapak-Bapak sama-sama suka pancing ikan. Sama-sama suka cerita tinggi. Sombong-sombong begitu. Dari orang tiga dulu cerita-cerita. Yang satu bilang. Kalau kita pancing ikan di sana. Itu baru buang satu mata kail. Dua, tiga, empat ekor ikan datang sekaligus. Kalau pancing di sana. Yang satu bilang. Itu kurang. Itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing ikan di sana. Itu baru buang satu mata kail. Yang tiga, empat ekor ikan tadi. Bahwa memang dia punya istri anak sekaligus. Yang satu bilang. Itu kurang. Itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana. Itu kita belum buang mata kail. Belum buang. Itu ikan-ikan sudah naik. Bila om, om. Tolong pancing kita dulu. Om, tolong. Saudara bayangkan kalau tiga orang ini kita lepas dorang di konsistori dua minggu. Pasti pulang sobat kubunuh itu. Pasti sobat kubunuh. Panggilan untuk merendahkan diri. Abraham. Engkau cukup jadi bapak. Yang akan jadi raja itu orang lain. Engkau datang duluan. Engkau dipanggil paling awal. Tapi engkau cukup jadi bapak. Orang lain yang jadi raja. Ini kedua. Panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk? Oh Tuhan. Pakailah hidupku. Apa? Selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua. Mungkin karena sakit. Mungkin karena kecelakaan. Atau sejumlah hal yang membuat saudara tidak berdaya. Tapi waktu orang periksa data-data saudara orang bilang. Ini bapak ini. Sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama setiap kali dia muncul di pintu. Orang-orang baku korek. Beban sudah. Bapak-bapak. Siap jadi berkat? Oke. Yang panjang-panjang tadi itu baru pengantar khutbah. Ini baru mau masuk di depan khutbah. Ini tadi itu pengantar. Baik. Saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan kita dari pemberitaan ini. Karena kita rindu supaya dia yang alfa, yang omega dan kaum bapak. Itu akan berperan aktif dalam pelayanan gereja GKE. Satu. Tuhan panggil Abraham. Abraham. Yang sudah berganti nama itu. Tuhan panggil Abraham. Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Untuk tujuan Tuhan. Kita aktif di gereja. Kita melakukan apapun hanya untuk tujuan Tuhan. Pendeta. Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itulah yang sekarang kaum bapak GKE dipanggil. Menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Paling tidak dalam wilayah pelayanan GKE di seluruh Republik Indonesia. Saya mau tanya kita. Jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia lebih baik? Yakin? Aman? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ada? Belum? Saudara tahu? Belum waktu Tuhan pendeta. Oh iya. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di sini. Di tempat di mana kita tinggal. Di tempat di mana kita bergereja. Di tempat di mana kita bekerja. Tanda-tanda kerajaan surga itu sudah ada. Pendeta tanda kerajaan itu apa? Kerajaan bicara tentang pemerintahan. Kalau di gereja, di rumah, di tempat kerja, ada pemerintahan Allah berarti ada kasih di sana. Karena pemerintahan Allah itu ditegahkan di atas kasih. Ada keberpihakan di sana. Ada peduli, ada kerja keras yang membuat dunia ini meski damai. Bapak-bapak tidak boleh menjadi sumber masalah dalam gereja. Bapak-bapak tidak boleh jadi sumber persoalan di rumah. Harus ada tanda kerajaan Allah yang terjadi di rumah. Amin kok? Bapak-bapak siap? Siap kalau bunuh ayam, bapak-bapak cukup dapat dia punya kuku. Kadang-kadang sudah bunuh ayam ini, bapak dapat paha, dapat dada. Dia punya anak umur enam tahun, dapat leher dan kaki. Terus dia punya mama bilang, ini isap-isap enak adek. Enak sekatasihan ini. Tidak ada tanda kerajaan di situ. Tidak ada itu. Itu tanda penindasan itu. Tidak ada kesejahteraan di situ. Tidak ada itu. Bapak-bapak siap berkorban? Bapak-bapak ini dulu waktu masih kuliah itu, dia punya kos rapi sekali. Tapi sayang ketika menikah, ibu berangkat untuk pertemuan kaum wanita gereja dua hari saja. Itu pulang periuk sudah di depan jalan. Bapak-bapak ini kadang-kadang bilang, mama, yo tolong papa. Ambil apa? Ambil remote. Di mana? Ini? 50 cm. 50 cm. Tanda kerajaan tidak ada itu. Tidak ada itu. Oke. Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Tapi sudah lah tahu. Tujuan Tuhan bisa saja bergeser. Menuju pada tujuan kita. Bagaimana tujuan Tuhan bergeser pada tujuan kita? Waktu kita mulai merasa pantas. Di gereja Masih Injilir Timur tempat di mana saya melayani. Ketika ditempatkan pertama kali menjadi pendeta setelah ditabiskan, kami harus menandatangani satu surat bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah pelayanan gereja Masih Injilir Timur. Kami tanda tangan. Habis itu doa tarik lot dapat mana berangkat. Waktu baru penempatan pertama itu, waduh kami punya pelayanan. Terutama saya punya pelayanan itu luar biasa. Ada satu hari ada syukuran itu, syukuran orang ditegukan sidi baru itu, saya pimpin 18 kali. Itu mungkin tambah makam puji mungkin ya. Tapi banyak orang lihat, orang bilang pendeta mesti macam pendeta yang di ini. Pendeta yang rajin begini mesti dapati tempat yang di situ. Pas satu periode kami mutasi. Ternyata saya dapat di satu tempat lebih kampung lagi. Fasilitas. Terus saya berpikir, loh kenapa pendeta yang di dapat di sini bukan di situ? Saudara lihat, pergeserannya kecil sekali ketika kita mulai merasa diri pantas. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, bisa bergeser pada apa yang menjadi tujuan kita. Hati-hatilah dengan tujuan-tujuan kita. Kedua, waktu Tuhan panggil Abraham untuk tujuannya, dia tidak pernah menyuruh Abraham pergi sendiri. Tidak suruh Abraham pergi dengan kosong. Tapi dia melengkapi Abraham dengan karunia-karunia. Untuk tujuan Tuhan, Tuhan lengkapi semua orang dengan karunia-karunia. Karunia itu ada dua. Satu karunia-karunia motivasi. Satu karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhutbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Memotivasi. Karunia-karunia manifestasi itu seperti berbicara dalam bahasa Rom, menerjemahkan bahasa Rom, menyembuhkan orang. Dua model karunia ini sama derajatnya. Dan Alkitab mengatakan dipakai untuk pembangunan jemaat. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Repotnya kita hari ini orang-orang Kristen. Tidak tahu dia punya karunia apa. Dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Ada yang sudah dapat, dia tahu dia punya karunia apa. Tapi tidak pakai dalam gereja. Tidak pakai. Tadi kau bapak menyanyi ini mantap. Masuk sudah macam tentara masuk. Dabu tangan dulu. Tenang-tenang mendayu. Dia boleh bilang apa lagi? Mantap. Mantap tuh. Kadang-kadang pendeta berkotbah di gereja. Pendeta bilang, Kaum bapak, ada paduan suara? Ada vokal grup? Ada? Dua orang bilang, No, no, no. Tapi kalau bilang gubernur Kalimantan Tengah dan ketua sinode GKE akan beribadah bersama-sama di gereja apalah begitu GKE. Aduh! Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini karunia makam puji. Ini tidak baik bagi sebuah gereja. Itu justru lebih banyak menghancurkan. Serius itu. Jadi, Tuhan lengkapi kita dengan karunia-karunia. Untuk sampai pada tujuan Tuhan. Ketiga, Tuhan panggil Abraham duluan memang. Tapi dia izinkan ada pengalaman-pengalaman berjumpaan dengan Tuhan yang beda-beda. Yang berbeda-beda. Supaya dia mengerti bahwa Tuhan itu betapa luas, betapa hebat, betapa dasarnya Tuhan. Supaya dia dimungkinkan belajar dari orang lain. Cara Tuhan berjumpa seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan seorang bapak, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa dengan anak sekolah, beda Tuhan berjumpa dengan banyak orang. Supaya perjumpaan yang berbeda-beda itu, ketika kita bercerita tentang perjumpaan itu, orang bilang ternyata Tuhan sangat hebat. Biarkanlah ada sesuatu yang berbeda. Siapa tidak mencintai perbedaan? Tidak pantas tinggal di tengah-tengah dunia? Sebab apa? Sejak awal fakta kosmis telah menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda. Ada atas? Ada. Ada kanan? Ada. Ada panas? Ada. Ada hitam? Ada. Ada laki-laki? Ada. Itu semua berbeda. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngiri itu. Saya yakin jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu berkotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah, mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa? Sama-sama umur 30, tapi laki-laki semua. Itu pakai bahasa Kupa, milendoran dua, pakorek-pakorek. Begini hari, tidak bisa begitu. Jadi, biarkanlah berbeda. Jemaat. Bapak-bapak. Mari kita mengaku dosa. Kadang-kadang karena kita terbiasa, karena kepala rumah tangga, kita bicara di rumah istri dan anak-anak dengar, maka kita mau di mana-mana kita didengar. Mendengar tidak mau. Nah, bayangkan bapak-bapak, 10 orang bapak yang di rumah didengar ini, mereka 10-10 adalah majelis gereja, terus mereka 10 rapat. Menurut saudara, kursi tidak patah. Jadi, belajar mendengar orang, ada bapak-bapak itu yang dia hanya kerja usul saja, tapi kerja dia tidak datang. Di GKE ada? Ada juga. Ada yang di pertemuan itu dia suka bertanya, dan bertanya begitu rupa sampai jawab kembali, dia punya pertanyaan. GKE ada begitu? Ada bapak-bapak itu yang dia semua program, dia mau supaya ada. Tapi, itu orang punya sekikir, tidak ada dua. Tidak pernah memberi untuk pelayanan ini, dia hanya. Ada yang waktu kerja, dia tidak ada. Pas makan. Tiba-tiba dia muncul. Ada juga? Ternyata kita tidak berbeda-beda jauh. Hancur ini. Membiarkanlah kita belajar berbeda. Jemaat. Mengelola sebuah persekutuan yang mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu, itu harus seperti kita makan kolak. Tahu kolak? Pernamakan kolak? Kolak terdiri dari? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Kolak. Waktu sudah jadi kolak, kita makan pisangnya. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan, sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Tidak ada. Bisa berkumpul bersama-sama di pancika, periuka, paperware, kan dia bernama kolak. Tetap berkumpul di situ, saya tetap timur, ada yang Dayak, ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada yang Sulam, macam-macam. Tapi kita tidak ada upaya saling menghilangkan satu dengan yang lain, kan? Bisa berkumpul. Atau siapa di antara orang GKE yang, kalau dia mau makan kolak, dia pergi makan ubi di sana. Pindah lagi makan pisang di sana. Baru pindah dia minum santan di sana. Akhirnya dia datang duduk di atas kompor di sini. Jangan kelola ini persekutuan ini, seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Mau minum sekarang? Tidak boleh ada ibadah. Kopi itu terdiri dari apa? Kopi. Gula. Air. Sudah jadi dia punya nama? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Tidak bisa begitu. Ini harus menjadi bagian dari kebersamaan. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Mana itu tembok? Oh itu. Tembok terdiri dari apa? Semen. Pasir. Batu. Air. Besi. Sudah jadi begini? Pasir kelihatan? Karena pasir tidak kelihatan, kita sepakat, kita garuh ke sekeluar itu pasir. Boleh? Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan, karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah kebersamaan. Oke. Berikut. Setiga. Satu, tujuan Tuhan. Dua, dilengkapi dengan karunia. Tiga, belajar dari orang lain. Yang empat. Fokus. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Fokus. Dunia ini, ada banyak pekerjaan untuk kita dipanggil datang menyatakan tanda-tanda itu. Kerajaan ini. Tapi masing-masing mesti fokus. Ada banyak orang yang tidak fokus dengan dia punya pekerjaan, kasih tinggal pekerjaannya, dia urus orang lain punya pekerjaan. Dia tidak paham persekutuan. Saya pernah bilang begini, ada sebuah pengalaman dalam sebuah ibadah, sayang khutbah, ada ribuan orang hadir. Terus, waktu sebelum khutbah ada ruang kesaksian. Ada ibu-ibu satu bangun bersaksi bilang begini. Ini, waktu dia antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. ternyata surga itu bagus sekali. Dia bilang. Saya bilang, iya pasti bagus. Dia jalan-jalan keliling-keliling surga begitu. Terus, dia lihat, di satu ruangan, ternyata dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut-mulut. Mulut banyak sekali. Dia tanya malaikat, malaikat, kenapa itu ruangan mulut-mulut semua? Terus, malaikat bilang, oh, itu mulutnya pendeta-pendeta. Hah? Mulut pendeta? Yo, pendeta-pendeta itu khutbahnya bagus, jadi mulutnya masuk surga, tapi kaki tangan ada di neraka. Woy, saya tersinggung buat itu. Saya tersinggung itu. Pas mau khutbah, saya bilang, ibu, kita dua selesaikan perkara tadi dulu. Saya bilang dia, ibu, ibu tahu pisau. Dia bilang, tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu, potong ibu punya jari kelingking, terus waktu darah keluar, ibu bilang begini, kau sudah rasa, ibu tidak bisa. Nah itu, Alkitab kasih gambaran. Kita satu tubuh, satu tubuh. Mata karena dia, mata dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Masing-masing menjalankan tanggung jawabnya, supaya tubuh ini bergerak. Tidak ada yang lebih penting. Saya bilang, ibu, siapa yang malam-malam ketika perut sakit, mau pergi ke WC, kaki bilang ke perut. Perut. Maaf. Pergi sendiri. Tidak lebih. Mesti sama-sama. Masing-masing dalam dia punya tugas, kan? Alkitab akan mengatakan, kalau jari terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, pangan meh. 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 Melap. Sudah yang penting saudara mengerti lagi. Supaya masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik. Iya. Itu serius, saudara-saudara. Memahami fungsi kita sendiri-sendiri ini repot. Dan sekarang kan kita mau berperan aktif di situ. Nah, sekarang. Sudah empat. Kelima. Lakukan. Kan ini mau jadi berkatin. Lakukan hal yang berguna. Satu, dua, tiga. Lakukan hal yang berguna. Saya langsung pada contoh saja. Di gereja saya. Ini hanya cerita. Tidak usah pakai di GKE. Tidak usah. Karena kita punya pengalaman bergereja berbeda-beda. Tapi lakukan hal yang berguna ini serius. Di gereja tempat saya pimpin. Saya bilang panitia hari raya gerejawi. Tidak usah bikin pertandingan foli. Tidak usah. Tidak usah bikin tarik tambang. Tidak usah. Nanti karang terundah yang bikin itu. Pemerintah yang bikin itu. Tidak usah. Kalau yang paling banyak data ikut tarik tambang itu. Dia tidak pernah ikut gereja. Tidak usah. Lakukan saja hal yang berguna. Berguna misalnya. Lakukan lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah itu berguna. Itu berguna. Tidak usah makan kerupuk di situ. Tidak usah. Karena ada jemaat ini. Ada jemaat yang kita menyanyi. Makin dekat Tuhan kepadamu. Walaupun saliblah mengangkat. Ada yang kita menyanyi dia hanya begini. Bukan karena rohani. Tapi kan dia memang tidak tahu. Dia tidak tahu tapi sebagaimana. Bikin lomba berkhutbah antara apalah begitu. Supaya besok-besok yang tua sudah meninggal. Anak-anak langsung bisa berkhutbah. Tidak usah bikin makan kerupuk. Tidak usah. Melakukanlah hal yang berguna. Saya gereja tempat saya layani para izin. Yang pemandu lagu yang akan tampilkan pujian di depan untuk puji Tuhan. Saya kasih tahu. Lakukan yang berarti. Menyanyi itu pesannya mesti jelas. Kurangi dan bila perlu tiadakan itu yang bong. Kurangi bila perlu tiadakan. Menyanyi itu kotba berirama. Nah kalau lima menit, empat menit hanya pakai. Itu dia arti apa itu? Tidak ada arti itu. Terbuk tangan buat Tom Bapak tadi dulu. Itu langsung pada pesan. Langsung pada pesan. Lakukan yang berarti. Oh baru kita bisa ukur. Oh ternyata betul terjadi. Apa yang menjadi kerinduan itu terjadi. Lakukan hal yang berarti. Jadi mulai besok. Kalau ada huuu. Sudah-sudah-sudah ganti. Lagu lima menit, empat menit itu hanya huha huha. Macam tarsan. Ustaz. Oke terakhir. Terakhir. Saya lihat saudara Sujenuto. Tidak apa-apa. Baik terakhir. Saudara yang terakhir ini sebenarnya dia mesti yang pertama. Tapi saya taruh dia di terakhir. Sebagai efek dari apa yang kita lakukan. Tuhan panggil kita. Panggil mulai dari kisah Abraham dalam teks yang kita baca tadi. Dia kepingin yang paling terakhir. Untuk mengalami ini. Kedewasaan spiritual. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Kedewasaan. Dewasa itu ada tiga. Satu. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu. Waktu itu berat badan hanya 37. Kau sekarang su-73. Itu dewasa biologis. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada tiga. Satu di sini, satu. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya cocok ya muklah. Kedua. Dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umurnya 40 tahun. Tapi kalau itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Tersinggung sedikit mau keluar dari GKE mau bikin gereja. Ada juga di sini. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang. Orang suka begini. Badan besar tapi seperti anak-anak. Ketiga. Dewasa spiritual. Dewasa apa? Dewasa iman. Ada anak umur 3 tahun. Ada mimbar berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram? Tidak. 17 tahun kemudian. Dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilogram? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia meminta baku yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis, merengk-rengk, minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan mengukur seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan. Saya mau tanya. Sedara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah. Tapi orang dewasa iman tidak akan meminta untuk masalah berubah. Tidak. Dia tahu Tuhan punya kekuat untuk menolong dia. Karena itu sedara-sedara orang dewasa iman. Dewasa spiritual. Bukan soal berapa lama dia melayani Tuhan. Berapa lama dia ada dalam persekutuan bergereja. Tapi orang dewasa iman itu. Hampir-hampir tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Lupa untuk berubah diri sendiri. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar. Bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu adalah teologi. Cara berpikir, cara pandang beriman kita terhadap Tuhan. Teologi. Yang keluar itu adalah etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Orang yang spiritualitasnya bagus. Misalnya, misalnya kan gerakannya dari dalam ke luar. Dia lihat sampah. Kan dia lihat sampah itu tidak bagus. Dia ambil saja. Karena gerakannya dari dalam keluar. Kalau yang dari luar ke dalam. Dilihat sampah begini. Terus dikastori pun teman. Pas saya mau ambil, engkau foto. Itu bukan spiritualitas. Pencitraan. Buanglah pencitraan. Bangunlah spiritualitas. Saudara tahu, perusahaan-perusahaan. Apalagi kita bicara di Kalimantan. Kalimantan daerah yang sangat kaya. Tuhan sangat memberkati tempat ini. Banyak orang ingin berusaha di sini. Banyak perusahaan ada di Kalimantan. Perusahaan-perusahaan yang sekerjanya sekuler saja. Dulu-dulu mereka cari orang pintar. Dulu cari orang pintar. Evaluasi beberapa waktu ke depan. Ternyata pintar saja tidak cukup. Orang harus punya emosi yang baik. Satu tindakan emosional yang tidak terukur. Menghancurkan seluruh kepintaran. Setelah mereka cari orang yang pintar dan emosi bagus. Sekarang mereka evaluasi dan temukan. Ternyata. Pintar secara intelektual dan emosi yang kuat. Saya tidak cukup. Dia butuh tambah satu. Dia punya kecerdasan spiritualitas yang bagus. Supaya kemudian dia bekerja itu. Itu bekerja dengan baik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mengatakan. Kalau itu kita lakukan. Saya kira akan sangat bagus. Tidak hanya kelihatan baik. Saya berhutbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank. Ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap. Doreng cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang berasit tertata rapi sekali. Kita pergi bank. Ini macam ke tidak mau pulang. Macam ke mau lihat-lihat dorong terus begini. Kita baru naik tangkat terakhir. Dengan santun sekali dorong begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorong. Ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami pas bangun. Terus langsung dia bilang. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu. Jadi lakukan sesuatu itu memang harus ada spirit yang kuat. Supaya tidak sekedar pencitraan. Dua hal. Pakai contoh dan saya akhiri kuat baik ini. Kalau orang tolong kita terus. Kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Amin. Kalau begitu saya mau tanya. Suami-suami yang mana yang pagi-pagi ibu siap serapan terus dia bilang terima kasih. Boleh angkat tangan? Coba suami mana? Yang ibu siap serapan terus dia bilang. Mama, terima kasih. Ini suami-suami ibu bikin serapan dia tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi di Banjarmasin, pergi di Palangkaraya, makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang dia janji itu. Mbak, mbak. Yuk, besok saya datang lagi. Wah, iman dia terlalu. Bapak-bapak. Coba nanti pulang dari pertemuan raya ini. Coba lihat. Ibu pas sedia makan siang malam. Coba bapak bilang kepada ibu. Ma, terima kasih. Bapak berani omong begitu. Ibu pikiran. Pasti ibu berpikir dua. Pertama pasti ibu pikir begini. Tidak tahu roh apa sudah naik di sebuah. Atau jangan-jangan yang kedua ibu pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita jarang melakukan itu. Terima kasih achtanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.